Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Belakangan ini banyak banget skincare yang tiba-tiba jadi nge-hype, jadi booming, terus waktu kita cari jadi susah banget, gak ada di mana-mana. Sekalinya ada pun langsung diborong abis-abisan. Nah, hal ini tuh jadi kesempatan buat para all shop yang tiba-tiba jadi reseller dadakan. Yang kita pertanyakan di sini adalah, apakah produknya original? Karena jaman sekarang tuh skincare aja bisa dikawain loh. Ini bahaya banget, beneran deh. Kalau sampe belinya di tempat yang asal-asal terus gak taunya kawain, itu skincare yang mau kita taruh di wajah kita, di kulit kita, yang kita sendiri juga gak tau itu isinya apaan, kalau sampe dikawain, makanya kalian please banget guys hati-hati ya. Kalau bisa beli skincare di tempat official store-nya, atau kalau pun gak masuk ke Indonesia. Sebagai contoh, produk The Ordinary itu kan memang gak masuk ya ke Indonesia. Gak ada store-nya satupun di mall-mall gitu. Nah, cara dapetinnya ya memang mesti ke distributor resminya di Indonesia. Siap-siap belanja ya, karena aku bakalan taruh link all shop-all shop rekomendasi aku, yang trusted dan original juga produknya di description box. Yang pertama adalah shop at Beauty Bank. Jadi aku pernah beli beberapa skincare aku dari sini, yang memang gak ada di Indonesia, contohnya The Ordinary, Cerafe, dan lain-lain. Karena memang reviewnya tuh bagus-bagus banget. Dan selain jualan skincare, dia juga jual makeup brands yang dari luar Indo, yang susah banget didapetin di sini. Yang kedua adalah SkinNorita.id. Toko yang memang belum star seller, tapi aku waktu itu pernah nekat beli Cerafe di sini. Dan Cerafe-nya itu aku bandingin sama produk lama aku, ternyata bener-bener original. Aku masih pake juga sampe sekarang, dari tekstur, warnanya, scent-nya semua sama persis. Yang ketiga adalah Pony Beauty. Mungkin kalian udah sering denger juga ya Pony Beauty. Ini dia ada official website-nya juga untuk kita beli. Dan biasanya tuh produk-produk yang di sini sudah tercantum BPOM-nya juga. Jadi kalaupun produknya dari luar negeri, masuk ke Indonesia, lewat screening BPOM, lalu ada tulisannya juga PT Pony Beauty Indonesia. Ini distributor resminya. In my opinion, kalau aku disuruh milih nih ya, mau beli produk di all shop yang beneran trusted, tapi harganya agak sedikit lebih mahal, atau milih beli di e-commerce, yang tokonya juga gak tau trusted atau enggak, tapi harganya tuh jauh lebih murah. Sampai harganya tuh udah gak masuk akal. Misalnya range-nya itu sekitar 100-150 ribu. Tiba-tiba dia jual cuma 40 ribu. Udah deh, daripada nebak-nebak, aduh ini ori gak ya? Kok baunya gini ya? Kok warnanya agak kuning ya? Daripada kalian bertanya-tanya, daripada kalian menaruh resiko yang lebih besar di kulit kalian, mendingan percayain aja ke all shop-all shop yang memang udah trusted, aka distributor resmi. Jangan tergiur sama harganya yang jauh lebih murah. Mendingan kalian nabung sedikit lagi, tapi tenang juga makanya. Yang kedua adalah share in jar. Ini juga sering banget dilakuin sama all shop-all shop yang dadakan jadi reseller. Sebenernya aku sama sekali gak menyalahkan ya soal share in jar ini. Namanya juga jualan ya sah-sah aja. Buat yang belum tau share in jar itu cara jualannya jadi misalnya kemasan full kayak gini, di-share, dijual ulang dengan kemasan-kemasan kecil yang misalnya cuma 30 mili, 20 mili, atau bahkan 10 mili dengan harga yang jauh lebih murah pastinya. Cuman masalahnya disini adalah sebuah perusahaan skincare, let's say dia jualan serum vitamin C, dia pasti udah mikirin nih, oh ini packagingnya harus botol pipet. Karena kan serum ya. Dan warnanya juga harus gelap, supaya kandungan yang ada di dalamnya itu gak gampang rusak. Kalo kalian belum tau, serum vitamin C itu gampang banget rusaknya, kalo penyimpanan itu gak bener. Bahkan dia terpapar sirar matahari sedikit aja udah bisa berubah warna, dan gak efektif lagi kalo dipake. Nah, biasanya tuh company udah mikirin, kenapa nih packagingnya harus kayak gini, dijual dengan harga sekian, yang memang pantas untuk dipasarkan. Ketika all shop-all shop jual kembali si share in jar ini, dengan packaging yang berbeda, sesuai dengan ketersediaan mereka, produknya itu yang di-share ke jar kecil-kecil gitu, akan rawan rusak. Apalagi kalo pada proses pemindahannya itu gak higienis. Misalnya botol si share in jar ini gak dicuci dulu, dan lain-lain. Well, we never know. Emang sih, beli share in jar itu kerasa lebih murah banget. Apalagi kalo misalnya produknya tuh mahal banget ya, yang kayak udah di atas 500 ribu, 600 ribu, bahkan sejuta gitu ya, skincare doang sejuta. Udah gitu pas baru pake, udah langsung gak cocok, bikin breakout, itu akan rasanya nyesek banget sih guys. Makanya all shop-all shop tuh jual share in jar dengan alasan itu. Untuk membantu kalian juga para konsumen sebenernya. Tapi, sorry to say, kalo menurut aku, temen-temen, daripada kalian khawatir, itu produknya higienis atau gak yang di-share in jar, apakah konsistensinya berubah atau gak, lebih baik kalian beli yang travel size-nya. Contohnya kayak gini nih, dulu aku waktu mau pake cleansing balm-nya si Baniloko tuh takut setengah mati, gak cocok. Harganya juga lumayan pricey lah ya, sekitar 300 ribuan. Makanya aku coba dulu yang travel size-nya. Memang gak semua skincare brand sih, nyediain travel size yang sekecil ini, untuk kita pake dulu gitu ya ibaratnya. Tapi coba kalian cari tau dulu deh, siapa tau skincare yang mau kamu beli, ada nih versi trial size-nya. Setidaknya itu adalah kemasan yang dijual sama pabriknya langsung, dan isinya juga gak diotak atik. Nah, buat rekomendasi all shop yang jual produk-produk yang travel size, trial size, atau sachet kayak gini, aku pernah beli di toko namanya Story of Moo. Dan waktu aku bandingin isi produknya sama size yang asli, itu sama persis kok guys. Jadi kalian gak perlu khawatir ya. Yang ketiga, skincare pre-loved. Ini adalah opsi terakhir kalau menurut aku. Jadi misalnya kalian gak nemu yang travel size-nya, dari versi skincare kalian yang mau kalian beli. Atau di toko-toko yang trusted, kayak misalnya tadi Pony Beauty, Shop at Beauty Bank, itu semuanya kosong. Kalian bisa cari produk-produk yang pre-loved. Tapi pastiin juga ke sellernya, kalau produknya itu belum expired. Expire-nya ini dalam artian, periode after open atau PAO. Jadi kan suka ada lambang-lambang kayak gini ya, di botol skincare. Ada yang 6M, ada yang 12M. Itu artinya, produknya masih bisa digunakan, setelah 6 bulan, kamu buka packaging-nya. Atau 12 bulan. Tergantung angka yang tertulis di packaging-nya. Jadi jangan cuma lihat, expire date yang ada di kemasannya, tapi tanya juga ke sellernya, produknya itu udah dibuka sejak kapan? Nah itu dia tadi temen-temen, sedikit tips dari aku, kalau misalnya kalian mau beli skincare, harus beli di mana sih? Dan sharing jar tadi juga sudah terjawab ya, aman atau enggaknya. Kalau misalnya kalian mau tau lebih lanjut, tentang informasi, tips, and trick lain, kalian bisa follow aku di Instagram, at ajanganisa underscore, atau di TikTok aku juga, at ajanganisa underscore underscore. So, terima kasih udah nonton video ini, kamu boleh komen di komentar di bawah, untuk diskusi tentang video ini, atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.